Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dia bilang kok bagus banget. Nah saya dikasih saudara, cuman dia tanya, jadi saya mau kasih tau juga. Orang yang ngasih itu, membuatnya itu di Arlo Taylor. Alamatnya Jalan Kemang Raya nomor 34B, Jakarta Selatan, patokannya seberang LPPI. Sekali lagi Arlo Taylor. Jalan Kemang Raya nomor 34B, Jakarta Selatan, seberang LPPI. Saya bersyukur, saya terus dikasih nanti kalau ada bahan yang baru, saya ditawarin bapak mau enggak. Saya lihat ada yang cocok, nanti dibuatin. Saya percaya saudara, kita adalah orang-orang yang punya prioritas kasih dari Tuhan. Yang percaya katakan, cuman setiap orang berbeda-beda. Nah kita mau belajar suara tentang priority. Saudara priority adalah sebuah kondisi di mana kita itu dibedakan. Alkitab mengatakan pada akhir jaman aku akan membedakan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Nah bagaimana kita mendapat priority? Selalu ada sesuatu yang kita bayar atau orang lain bayar. Contoh, saya dulu tidak pernah saudara naik pesawat bisnis kelas tidak pernah. Selalu ekonomi karena saya tahu diri. Tetapi sekian kali saya pergi dengan hamba-hamba Tuhan, saya pergi tur dan sebagainya. Tahu-tahu tiket ekonomi saya dinaikkan, diupgrade. Tapi saya sudah terbiasa duduk ya di daerah ekonomi sebelum pesawat terbang. Duduk di daerah ekonomi. Tahu-tahu ada orang datangin saya, Pak. Bapak kan bisnis kelas. Bapak duduk di sana tempatnya lebih enak. Dan kalau masuk ke pesawat, Bapak diprioritaskan. Oh saya kaget saudara. Jadi saya pindah. Dan ternyata betul, saya menikmati prioritas. Priority. Saya bisa masuk lebih dulu. Saya bisa duduk lebih enak. Itulah prioritas. Contoh kedua. Satu kali saya ke Melbourne bersama Burinda, sama anak-anak atau saya enggak. Saya lupa. Dari Jakarta ketemu suami istri. Sama anak kecil. Namanya Justin. Istri yang perempuan sama suaminya dan anaknya. Saudara, akhirnya kita ngobrol biasa. Nah ada sebuah yang mengejutkan. Pada waktu mendarat di Melbourne. Itu imigrasi puanjangnya bukan main, bukan panjang. Tapi apa? Puanjang saudara. Dan itu mereka di sana kita enggak bisa. Oh mau nyuruntul dulu. Wah ngamuk saudara. Bukan sama orang ngamuk. Petugas juga marah besar. Jadi semua ya kita ngikutin. Kita bareng karena ngobrol ya bareng. Tahu-tahu saudara. Salah satu petugas melihat anak dari teman kita ini. Dia bilang, eh kamu bawa anak-anak? Iya. Eh kamu keluar dari barisan. Kamu prioritas. Kamu masuk. Saudara apa saya bilang? Oh saya juga keluarga enggak. Saya diem aja. Apa yang dibuat? Tahu Justin dan suaminya. Eh itu keluarga saya tuh. Itu keluarga saya. Petugasnya yang mana? Itu itu. Jadi saya bingung saudara. Coba saudara kalau jadi saya gimana? Bohong itu, bohong itu. Itu pedusta itu. Itu bukan. Saya bukan familinya. Saya bingung saudara waktu itu. Itu kalau saya antri puan jangknya bukan main. Ini yang saya ikut bahkan tentang kesalahan apa namanya? Jangan terlalu salah itu disini. Saya dipanggil sebetulnya. Eh kamu sini sama sini. Ayo ikut ikut ikut. Kamu ikut rombongan ini. Jadi kita ikut. Cepat ke imigrasi. Cepat talk. Dan cepat keluar. Itu contoh dari prioritas. Ngerti Bapak Ibu? Tuhan sedang membuat itu dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara tidak mengerti. Saudara menyalahgunakan. Atau saudara berbuat dengan cara yang salah. Untuk mendapat prioritas. Itu yang tidak boleh. Nah bagaimana kita mendapat prioritas? Next. Saudara ini ayat terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. But first and most importantly. Yang pertama dan yang terutama. Sik cari. Nih ada saudara. Jadikan target utama. His kingdom and his righteousness. Bukan my kingdom. Bukan my righteousness. Tapi his kingdom and his righteousness. His way of doing and being right. The attitude and character of God. Ini menarik banget saudara. Saudara harus punya prioritas dalam hidupmu. Dalam hidupmu yang pertama diprioritaskan itu apa? Uang? Pekerjaan? Keluarga? Atau pelayanan? Itu beda semua saudara. Di dalam kerajaan Tuhan. Siapa yang saudara cari? Jadi saudara kalau ingin dapet prioritas. Yang dikejar mana dulu ini yang menentukan. Alkitab mengajar kepada kita saudara. Cari. Targetkan utama. Bahkan ini loh. Perjuangkan. Strive after. Kerajaannya. Kebenarannya. Kalau saudara gak perjuangkan gak bisa. Ada bagian Tuhan 90%. 10% tetap bagian manusia. Itu kata Angkong Yusang. Respon kita. Cara kita. Dan pelajari ini saudara. Kalau saudara gak deket gak mungkin ngerti karakter Tuhan. Saya mau tanya. Saudara tau Bapak Presiden Jokowi? Siapa yang tau? Kok gak ngangkat tangan? Saya tau loh. Tapi saya tidak kenal. Hanya orang-orang yang deket yang kenal saudara. Yang tau apa kesukaan. Dari Bapak Jokowi. Yang mengerti. Perasaannya Bapak Jokowi. Itu sebabnya. Apa yang harus kita lakukan? Next. Inilah saudara. Ini yang harus menjadi prioritas utama saudara. Saudara harus mencari Tuhan. Saudara harus berjuang. Lihat Markus 12. Jawab Yesus. Hukum yang terutama loh. Berhatikan yang terutama. Iyalah. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayo baca bersama ayat 32. Tiga. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatan. Bukan hanya roh saudara. Bukan hanya hati. All out. Mengasihi Tuhan jangan separuh-separuh. Kalau saudara mencari Tuhannya tidak sepenuh hati. Saudara gak bakal lihat prioritas Tuhan. Tapi mari belajar saudara. Kenapa? Karena ini nomor satu. Bukan berarti yang lain tidak penting. Saudara tahu raportnya Daud. Kalau saudara jadi guru. Daud dikeluarin. Dia gak lulus. Karena Daud membunuh suami orang. Dan mengambil istrinya. Tapi Daud melakukan prioritas ini luar biasa. Dalam segala keadaan. Istri anaknya semua ditawan. Dia orang hebat. Dia biasa perang. Dan tidak pernah kalah. Sekali lagi. Tidak pernah kalah. Apa yang dia lakukan? Dia tanya. Tuhan. Apa yang harus aku perbuat? Daud tidak izinkan nafsu marahnya. Nafsu kebenciannya melanda hidupnya. Dia tanya Tuhan. Ini istriku, anak-anakku semua ditawan. Disiklak ini aku. Menurutmu bagaimana? Saudara itu gak gampang. Makanya kotbah ini gak gampang. Untuk semua termasuk saya tidak mudah. Membuat ini jadi prioritas. Tidak mudah. Kalau kita sudah terbawa nafsu. Sudah terbawa marah. Sudah terbawa jengkel. Sudah terbawa emosi. Sudah terbawa ego. Kita bisa lupa. Ada yang punya lebih tinggi dari hidupmu. Dan dia adalah Tuhanmu. Yang sungguh mengasihimu. Lebih dari suamimu. Lebih dari istrimu. Lebih dari orangtuamu. Lebih dari anakmu. Adalah Yesus. Yang sepakat. Katakan. Katakan. Amin. Matius 26.40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata Petrus. Tidakkan kamu sanggup berjaga-jaga. Satu hari saja. Betul? Berapa Bapak Ibu? Satu jam. Dan bukan sendirian loh. Dengan aku. Luar biasa gak? Sudara saya orang yang sulit bangun pagi. Betul Sudara. Saya bangun jam 4. Di peace time. Terus. Terus. Tidur lagi. Tapi saya bersyukur. Melalui Tuhan bicara kepada Bu Linda. Maukah engkau. Tuhan itu rendah hati. Maukah engkau. Membawa korban sehari-hari. Akhirnya Sudara. Weker tetap saya nyalain. 4.30. Saya selalu bangun. Lebih dulu dari Weker. Jam 4.15. 4 lebih 10. 4 lebih 20. Mesti saya bangun. Dan tidak tidur lagi. Ke gereja pun saya bilang. Saya tidak mau terlambat. Sudara. Ini sebetulnya bukan untuk kepentingan Tuhan. Lihat Alkitab berkata. Berjagalah. Berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Apa? Pencobaan. Pencobaan adalah Sudara tidak mengutamakan Tuhan. Ruh memang penurut. Tapi Bapak Ibu. Perhatiin. Tuhan ngomong kamu tinggal di dunia. Dan dagingmu adalah. Lemah. Saya bilang Tuhan terima kasih. Setidur malam berat jam berapapun. Jam 4 lebih. Saya mesti bangun lebih dulu dari Weker. Satu jam lebih. Satu setengah jam. Saya doa. Saya baca Alkitab. Baru saya jalan kaki. Kadang-kadang bunyi loh. Wah terlalu dingin. Ini 17. Yaudah naik mobil. Sudara. Ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Bapak Ibu. Ini itu kepentingan kita. Cari Tuhan. Bukan pekerjaan Tuhan. Beda loh. Serve God. Layani Tuhanmu. Kalau saudara mau apapun. Tanya Tuhan dulu. Aku mau bisnis. Tanya Tuhan. Aku mau begini. Tanya Tuhan. Yang saudara lakukan menyenangkan Tuhan tidak. Yang saudara melakukan. Itu jadi garam. Atau jadi racun buat orang. Masing-masing sudah. Utamakan. Yang kedua. Urutannya harus pas. Next. Saudara sebelum kita menjadi hebat. Kotba di 5 ribu orang. 100 ribu orang. Oh saya doa kesembuhan. 5 juta orang sembuh. Saudara prioritas kedua. Engkau harus jadi berkat buat keluarga. Tuhan berkata sebelum kau sampai ke ujung bumi. Engkau harus jadi berkat di mana? Yeru. Salem. Sebelum kau ke Samaria. Sebelum kau ke Yudea. Engkau harus jadi hero. Untuk keluarga. Lihat Bapak Ibu. 1 Timotius 35. Jikalau seorang tidak tahu mengepahlai keluarganya sendiri. Bagaimana kah ia dapat mengurus jemaat Allah. Saya bukan orang tua yang sempurna. Saya bukan suami yang sempurna. Tapi saya selalu berjuang. Melindungi istri. Memberkati anak-anak saya. Ini menjadi prioritas kedua. Terimalah orang-orang dekatmu apa adanya. Kasihi mereka. Kadang-kadang orang-orang dekat bisa melukai. Menjengkelkan. Menyakitkan. Tapi sudah tidak bisa tidak saudara. Tuhan berkata. Satu jam. Dengan. Aku. Ingat kot Bapak Jimi minggu lalu. Bukan engkau. Tapi Tuhan yang memberi kemampuan. Yang sepakat. Katakan. Nah saudara. Kelirunya disini. Perhatiin baik-baik. Semoga Allah damai sejahtera. Menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan jawab. Tidak bercacat. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini syarat pengangkatan Bapak Ibu. Ada orang yang keliru. Suami istri ribut. Pisah kamar. Bahkan bisa cerai. Oh aku mau melayani. Aku melayani pekerjaan Tuhan. Aku mau supaya aku diangkat. Keliru Bapak Ibu. Selama saudara tidak beres. Dengan istrimu. Dengan orang tuamu. Jiwamu cacat. Rohmu cacat. Gak bisa diangkat. Saya kadang-kadang sedih. Ada suami istri. Sudah tidak sekamar. Hidup sendiri-sendiri. Dua-duanya aktif pelayanan. Oh aku pelayanan. Aku mau cari jiwa-jiwa. Supaya Tuhan. Apa namanya. Angkat aku. Keliru. Pekerjaan Tuhan bukan prioritas utama. Nomor tiga. Nanti saya jelasin. Nomor satu Tuhan. Bereskan hidupmu dengan Tuhan. Aku kok jengkel sama anakku ya. Sudah ingat kesaksian Vincent waktu di Amerika. Dia gak boleh. Penginjilan. Harus beres dulu. Itu benar sudah. Alkitab ngomong loh. Kamu mau bawa persembahan. Tuhan bilang. Jangan taruh. Di match bar. Taruh aja gak boleh saudara. Tapi. Tinggalkan. Kamu beresin dulu. Baru kamu. Taruh persembahan. Jadi jangan sepelekan ini Bapak Ibu. Sebetulnya sekali lagi bukan kita. Jawab. Mari baca 24, 23. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan meng. Saya mau tanya. Ia itu siapa? Ia itu siapa? Tuhan Yesus. Saya gak mumpuniin saudara. Gak mungkin saya bisa ngempuni papa saya. Gak mungkin. Saya bisa terluka kepada anak-anak. Anak-anak bisa terluka kepada saya. Jangan keluarga nomor satu. Kalau saudara menempatkan keluarga nomor satu dan Tuhan nomor dua. Habis hidup saudara. Bukan sama Tuhan. Setan yang akan menghabisi saudara. Pernah satu kali hamba Tuhan berdoa. Ada pesan Tuhan. Hambaku Petrus Hadi. Engkau mengasihi keluargamu lebih daripadaku. Waduh saya nangis saudara. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya mau utamakan engkau. Nah. Baru ketiga itu melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan berbeda dengan melayani Tuhan. Lihat. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah benubuat. Baiklah kita benubuat. Benubuat iman kita. Jika karunia itu melayani. Baiklah kita melayani. Jika kotbah. Ya kotbah. Konseling. Ya konseling. Membagi-bagi bagi beras. Ya lakukan dengan hati yang ikhlas. Jangan bersama ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan jadi PIC. PIC musik. PIC apa? Ngucap syukur. Melakukan dengan rajin. Menunjukkan kemurahan. Sering Tuhan suruh kasih uang. Lakukan dengan sukacita. Ini pekerjaan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Tapi ini prioritas ketiga. Jangan buat ini menjadi nomor satu. Yang menangkap mengerti. Katakan. Jadi semua ada prioritasnya. Jangan dibalik-balik. Contoh ya. Menyebut Bapak Putra Rok Kudus. Jangan Putra Bapak Rok Kudus. Nggak bisa. Ngerti Bapak Ibu? Harus Bapak Putra Rok Kudus. Prioritas jangan dibalik-balik. Jadi disinilah saudara kita harus belajar. Mana yang kau prioritaskan. Itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang memprioritaskan kita. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Maka timbulah tulah diantara mereka. Siapakah mereka? Orang Israel. Saudara kalau kita tidak melakukan bagian kita. Kita malah membuat cawan kejahatan bertambah cepat. Kalau saudara doa tidak. Nolong orang tidak. Keluar duit tidak. Malah nilai menyakiti orang. Ngomongin orang. Gosipin dan sebagainya. Saudara mempercepat. Kejahatan bertambah. Tapi selalu. Selalu. Tetapi pinehas berdiri. Harus ada orang-orang yang berani berdiri. Yang berbeda dengan dunia yang sedang sakit. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang sedang terluka. Berdiri dan menjalankan. Apa Bapak Ibu? Hukum. Maka berhentilah tulah. Ayo kita doa. Dan tidak berhenti. Kita minta. Tuhan hentikan tulah. Buat bangsa kita. Yang sepakat katakan. Ini penting saudara. Nah jangan saudara. Menjadi penjalan. Harusnya penjalan kumum. Tapi jadi penghukum. Lihat disini. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Hati-hati nih saudara ngeri. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah saudara ini bagus banget. Kita nih sekarang ada di lingkup ini. Tapi kita gak tahu. Apakah Tuhan datang disini? Apakah Tuhan datang disini? Apakah betul-betul tepat? Setengah tujuh tahun. Apakah disini? Kita semua gak ada yang tahu. Karena Tuhan ngomong apa? Hanya Bapak yang tahu. Maksudnya apa? Saya tahu isi indiran. Gereja melakukan apa? Kalau gereja melakukan yang jahat. Gereja tidak melakukan kebaikan. Maka kedatangan Tuhan bisa disini. Satu persatu sedang terjadi. Lebih baik kita dekat sama Tuhan. Bukan dekat kepada hamba Tuhan. Dekat kepada kasih Tuhan. Dekat kepada karunianya. Dekat kepada anugerahnya. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Maka prioritas demi prioritas. Tuhan akan berkati saudara. Yang sepakat. Katakan. Tuhan akan berkati saudara. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan berkati saudara. Terima kasih. Tuhan akan berkati saudara.